Demi menyampaikan amanah, seorang caraka dengan pedati tua melintasi gelap gulitanya kehidupan di masa silam. Berbekal temaram cahaya dari pendar lampu tempel hingga tiba pada suatu masa kehidupan yang terang. Pedati pun bertransformasi menjadi transportasi bermesin, sang caraka menjadi mudah sampaikan pesan dan amanah. Hingga akhirnya dunia yang benderang membuat mudah semua kalangan. Hanya berbekal dari sebuah alat pintar dan juga kecerdasan buatan, semua aktivitas terasa lebih ringan, tidak menyulitkan dan efisien. 276 tahun sudah POS Indonesia melayani dan menyampaikan amanah dari pelosok negeri hingga macanegara dengan cepat, tepat dan terpercaya. Dengan fondasi nilai-nilai akhlak, kami bekerja secara amanah dan kompeten. Dengan membangun hubungan yang harmonis dan sikap loyal, menjalankan bisnis secara adaptif, serta mengembangkan kerjasama kolaboran. POS Indonesia terus melayani kebutuhan rakyat dan mencarikan solusi sebagai bukti nyata pengabdian kepada negeri tercinta. Seiring perkembangan zaman dan konvergensi digital, POS Indonesia turut membantu memudahkan masyarakat di kala pandemi. Hadirkan POS P yang mencakup banyak fungsi menjadi solusi dan terobosan untuk melayani masyarakat Indonesia melalui jasa digital finansial. Pada saat pandemi yang mengharuskan meminimalisir terjadinya kontak visi. Pada putaran waktu, POS Indonesia mengembang amanah untuk menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial diserahkan langsung ke rumah keluarga penerima manfaat dan laporan validasi secara real time. Menegaskan bahwa bantuan telah tepat sasaran dan memang layak menerima. Terima kasih carakah, karyamu abadi, jasamu tak tergerus masa. Selamat hari ulang tahun POS Indonesia. POS Indonesia untuk 276 tahun ke depan. Terima kasih kerana menonton!